Pemirsa kesal akan ulah pemilik kafe puluhan warga Kecamatan Gerobokan, Jawa Timur menggeruduk kafe yang diduga pernah digunakan sebagai tempat maksiat. Warga bahkan mengembalikan sumbangan pembangunan masjid senilai 10 juta rupiah dari sang pemilik kafe dengan recehat. Warga Dusun Sangrehan, Desa Gertas Rojo, Kecamatan Gerobokan, Gerobokan, Jawa Tengah, menit malam kembali mendatangi kafe ilegal milik bario. Warga membawa dua karung uang receh senilai 10 juta rupiah. Uang hasil ikuran warga ini kemudian diserahkan ke bario, pemilik kafe yang kini tidak beroperasi. Awalnya pemilik kafe bario menyumbang masjid setempat beberapa tahun lalu senilai 10 juta rupiah. Namun karena banyaknya desakan penutupan kafe ilegal dari warga setempat, pemilik kafe tidak terima dan meminta kembali uang yang sudah ia sumbangkan. Warga mengaku resah atas aktivitas kafe yang diduga digunakan sebagai tempat maksiat. Awalnya diminta kembali, yang warga tidak diterima kan ketika piyai kami atau ulama kami dikatakan sebagai maling itu yang tidak bisa diterima oleh warga. Pada intinya kan ulama di sini menjadi pantang, jadi warga memang merasa tidak nyaman, merasa tidak helang ketika seorang piyai dikatakan pemiliknya. Setelah tiba di kafe bario, warga kemudian menyerahkan tiga karung uang receh ini ke pemilik kafe. Warga mengaku lega karena sudah tidak mempunyai hutang kepada pemilik kafe. Namun warga mengancam akan terus melakukan penutupan paksa jika kafe ilegal masih terus beroperasi. Setelah selesai menyerahkan uang, warga membubarkan diri dengan tertib. Berikutnya warga meminta pengamanan dari polisi karena adanya ancaman dari pemilik kafe. Dari kelompokan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, AI News melaporkan.